Intro Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa dimanapun anda berada selanjutnya kali ini anda bersama dengan saya Ganjar Garibaldi dalam video ketiga pada mata kuliah perilaku organisasi teman-teman sekalian pada pertemuan kali ini pembahasan akan diutamakan pada dua topik utama yang terdiri dari 1. Persepsi dan pengambilan keputusan individu 2. Motivasi dari konsep ke aplikasi Baiklah kita mulai dengan topik pertama yaitu tentang 1. Persepsi dan pengambilan keputusan individu Untuk mengetahui dan memahami apa itu persepsi berikut kita lihat pengertian tentang persepsi menurut Stephen Robin pada buku perilaku organisasi tahun 2018 Persepsi adalah proses di mana kita mengatur dan menafsirkan kesan sensorik serta memberi arti bagi lingkungan kita Dalam memberikan arti bagi lingkungan kita melalui kesan-kesan sensorik kita pembuat persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kadang juga mendistorsi arti dari persepsi tersebut Faktor-faktor apakah yang membentuk persepsi tersebut Pertama adalah faktor pembuat persepsi atau si perseptor Kedua adalah target yang dipersepsikan Ketiga adalah situasi di mana persepsi dibuat Teman-teman dalam perspektif perilaku organisasi Faktor pembuat persepsi harus lebih diperhatikan Kenapa? Karena pembuat persepsi seringkali melakukan jalan pintas umum dalam menilai orang lain yang menyebabkan distorsi Jalan pintas tersebut seperti 1. Persepsi selektif 2. Efek halo 3. Efek kontras dan 4. Stereotype Teman-teman Terkait hubungan persepsi dan pengambilan keputusan Cara individu dalam membuat keputusan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam membuat persepsinya Jika dikaitkan lebih lanjut dengan faktor penentu persepsi pertama yaitu pembuat persepsi Hal tersebut searah dengan penyebab terdapatnya perbedaan suatu keputusan untuk suatu masalah yang sama Berikut adalah faktor penyebab perbedaan suatu pengambilan keputusan 1. Perbedaan individu dan 2. Kendala organisasi Selanjutnya disini kita bisa lihat faktor perbedaan individu yang terdiri dari 1. Gender 2. Kemampuan mental dan 3. Perbedaan budaya merupakan faktor yang menyebabkan penentu persepsi dalam pembuatan suatu keputusan Dari materi tentang persepsi didapatlah simpulan sebagai berikut Cara orang membuat keputusan dapat membantu kita menjelaskan dan mempredisi perilaku yang dilatar belakangi oleh pembuatan persepsinya Manager harus mendorong kreativitas sebagai karyawan dan tim untuk menciptakan rute pengambilan keputusan yang inovatif Nah teman-teman berikutnya mari kita masuk ke topik kedua dalam video ketiga mata kuliah perilaku organisasi ini yaitu mengenai konsep motivasi Menurut Stephen Robin dalam bukunya yang terbit pada tahun 2018 motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas individu arah dan ketekunan serta usaha untuk mencapai suatu tujuan dari konsep motivasi yang telah dibahas faktor intensitas individu arah dan ketekunan dapat dimotivator secara intrinsik maupun secara ekstrinsik faktor ekstrinsik misalnya dengan memberikan imbalan atau rasa keadilan yang memadai secara intrinsik kita dapat memotivator dengan cara mendesain pekerjaan dengan baik pembahasan kita kali ini akan menekankan kepada memotivasi secara intrinsik melalui desain pekerjaan melalui desain pekerjaan dan dengan pendekatan model karakteristik pekerjaan akan dapat lebih memotivasi kerja menuju kondisi yang positif sesuai dengan harapan pemberi kerja memotivasi secara intrinsik ini dilakukan melalui lima hal inti dimensi dari suatu pekerjaan yang terdiri dari 1. keragaman keterampilan 2. identitas tugas 3. signifikansi tugas 4. otonomi dan 5. umpan balik dari pembahasan motivasi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa memahami apa yang memotivasi individu pada akhirnya merupakan kunci bagi kinerja organisasi selanjutnya secara keseluruhan memotivasi mendasari bagaimana dan mengapa karyawan mengurahkan upaya untuk terlibat dalam kegiatan kinerja yang pada gilirannya memenuhi kebutuhan pribadi atau tujuan organisasi dan terakhir pendapatan dan penghargaan intrinsik harus dirancang dengan hati-hati dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan motivasi karyawan menuju organisasi yang hasil positif demikian video ketiga pada pertemuan kali ini semoga dapat memberikan manfaat serta meningkatkan pemahaman dan tetaplah belajar mengenai perilaku organisasi terima kasih